Halo Rebannus, dimanapun anda berada bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng gue, ISN terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa Oke kawan, di video kali ini kita akan mereview soal hots tentang kecepatan Oke sebelum lanjut, silahkan ambil posisi Rebannan terbaik anda, pasang headset dan kita putar intronya dulu Oke kawan, sebelum masuk ke rumus kecepatan, kita harus tahu dulu apa-apa saja komponen dalam kecepatan Yang pertama adalah jarak Jarak yang dimaksud adalah jarak yang ditempuh oleh seseorang dari satu titik ke titik akhir Nanti berbeda dengan jarak terdekat Yang kita gunakan dalam kecepatan adalah jarak dari titik awal sampai titik akhir Jarak tempuh intinya Yang kedua adalah waktu tempuh Waktu tempuh itu adalah waktu yang digunakan dari titik A ke titik akhir Jadi berapa lama yang digunakan waktunya segitulah yang akan masuk dalam rumus Satuan dari jarak Satuan dari jarak adalah Kilometer meter Pokoknya dalam bentuk jarak Sedangkan waktu tempuh seperti kita tahu adalah Dalam menit, detik, second Atau jam Nanti akan muncul rumus segitiga seperti ini Untuk jarak Kodenya adalah S Untuk waktu tempuh Kodenya adalah T Sedangkan untuk kecepatan Simbolnya adalah V Nanti rumusnya adalah S P Dan T Jika ditanya Kecepatan Rumusnya adalah S Per T T Tinggal bolak-balik saja Seperti itu ya teman Mari kita Coba saja langsung ke soalnya Jarak kota A dan kota B adalah 100 km Ini sudah tentu Komponen S Andi berangkat dari kota A ke kota B dari pukul 8.00 sampai pukul 10.00 Berarti timenya adalah 2 jam Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Andi? Kita langsung masuk rumus P sama dengan S Per T Sama dengan 100 Per 2 Ingat satuannya disini adalah Kilometer Disini satuannya Dalam Jam Sama dengan 50 Kilometer Per Jam Ini cara sederhananya Sudah masuk Dalam rumus Kita lanjut Soal kedua Soal ini pernah saya share Di grup telegram Dan 70% menjawab A Mereka berpikir 108 Ditambah 72 Dibagi 2 Mereka berpikir Kecepatan rata-rata Seperti itu Sedangkan Secara logika Jarak kota A dan kota B Itu sama Jadi kalau kecepatan yang Ditempuh beda Jadi waktunya akan berbeda Seperti itu Oke Sebelum kita masuk ke rumus cepatnya Kita coba ilustrasikan dulu Ini Jarak kota A Dan disini Kota B Permisalkan Ini kan tidak ditahu Jaraknya Misalkan Dalam Satu jam Dengan Kecepatan 108 km Satu jam Berarti yang bisa ditempuh adalah 108 Benar tidak? Benar kan? Dalam satu jam Berarti dia 108 KM Kita andaikan saja Jaraknya ini 108 108 108 km Nah Dari A Ke B Itu satu jam Ini perjalanan kesini Itu satu jam Sekarang kita balik Dari B Ke A Dengan kecepatan 72 km Jadi yang waktu yang dibutuhkan Sampai dari B ke A Berapa? Coba dihitung Jaraknya ini 108 Dengan kecepatan 72 km Per jam Dia mampu Menempuh Dalam waktu Satu setengah jam Satu jam pertama itu Dia campainya Disini misalnya Satu jam itu 72 Dan sisa Waktunya Sisa Jaraknya 36 Ini 36 km Belum Belum Sampai Dia butuhnya Lagi 36 km Nah Ini dari Kecepatan 72 ini Dia sampai Dari titik B ke A Itu Selama 1,5 jam Oke Dari ilustrasi Disini Kita dapatkan S Jaraknya itu 2 Kali 108 Dari mana dapat 2? Karena dia bolak-balik Sedangkan Waktunya Waktu Untuk Untuk Membolak-balik itu Kesananya Satu jam Baliknya Satu setengah Berarti 2 Koma 5 Jam Jadi Kecepatan Rata-ratanya Adalah P 2 Kali 108 Dibagi 2,5 Silahkan Yang mau pakai Kalkulator Silahkan Dioperasikan Manual Hasilnya adalah 86,4 Disini Salah 90 nya Dan Rata-rata Orang menjawab 90 km Per jam Disini Secara Logikanya Logika Pakai rumus Tadi Rumus Dasar Tapi Kalau pakai rumus Seperti ini Akan menghabiskan Waktu Disini Kita Langsung Saja Coba Rumus Cepat Kita Masuk Rumus Cepat Kita Tahu Kecepatan Pertamanya Adalah Sorry Ini Banyak Kita Masuk Soal Tadi Kecepatan Pertamanya Adalah 108 Kecepatan Keduanya Baliknya Ada 72 Untuk Kecepatan Rata-ratanya P Sama Dengan 2 Kali P1 Kali P2 Per P1 Ditambah P2 Ingat Ini Adalah Kecepatan Bolak-balik Ini Rumus Kecepatan Bolak-balik Silahkan Yang mau Screenshot Screenshot Yang mau Dicatat Juga Dicatat Boleh Oke Kita Langsung Masuk Rumus Apakah Nanti Mau Di 86,4 Kalau Mau Berarti Rumus Ini Benar Yang 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 pertama Adalah 2 Kali 108 Dikali 72 Dibagi 108 Langsung saja 108 Ditambah 72 Hasilnya 180 Ya Ingat 180 Ini Dapatnya P1 Tambah P2 Sama Dengan Kita Sederhanakan 180 Sama-sama Bagi 2 Ini 1 Ini Dapat 90 Ini Kita Sederhanakan 72 Dan 90 Ini Dapat 10 Ini Dapat 8 Sama-sama Bagi 9 108 Kali 8 Hasilnya Adalah 864 Dibagi 10 Hasilnya Adalah 86 Komah 4 Benar Ya Hasilnya C Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Kita Pakai Rumus Yang Sama Yudi Mengendarai Mobil Ke Kantor Yang Berjarak 20 Kilometer Dari Rumahnya Dengan Kecepatan 60 Kilometer Perjam Jika Ia pulang Dengan Kecepatan 40 Kilometer Perjam Berapa Kecepatan Rata-rata Yudi Pulang Dan Pergi Kalau Sudah Ada Pernyataan Yudi Pulang Dan Pergi Jarak Ini Kita Abaikan Kita Tidak Usah Tengok Kita Langsung Masuk Ke Rumus Kecepatan P1 2 Kali P1 Dikali P2 Per P1 Ditambah P2 Sama Dengan 60 Kali 40 4.000 24.000 24.000 Kali 2 Jadinya 4.000 800 Per 60 Tambah 40 100 100 Dan Aslinya 48 Kilometer Perjam Oke Teman Teman Semoga Bisa Dimaknai Ini Kita Kasih Soal Hots Yang Terbaru Ini Bukan Kecepatan Bolak Balik Tapi Ini Penalaran Sebuah Mobil Dapat Menempuh Dari Kota A Dan Kota B Dengan Kecepatan Kota A Dan Kota B Maksudnya Itu Dari Kota A Ke Kota B Dengan Kecepatan 60 Kilometer Perjam Dalam Waktu 4 Jam Dan Menghabiskan Bahan Bakar 1 liter Untuk 10 Kilometer Ingat Ini Bukan Masuk Ke Rumus Ini Cuma Ada Tambahan Analisa Tambahan Jika Dia Perjalanan 10 Kilometer Dia Harus Membutuhkan Bahan Bakar 1 Liter Itu Dulu Ini Kita Diluarkan Dulu Yang Pertama Kita Cari Adalah Kalau Kita Selesaikan Dulu Baca Mobil Tersebut Telah Terisi Bahan Bakar 30 Liter Dan Jika Mengisi Ulang Membutuhkan Waktu 10 Menit Jika Isi Ulang Berarti 10 Menit Berarti Dia Mampir 10 Menit Berapakah Waktu Tercepat Yang Dapat Ditempuh Mobil Tersebut Mencapai Tujuan Dengan Kecepatan 80 Kilometer Perjam Yang Pertama Kali Kita Cari Adalah Jarak Disini Ditanya T Ini Diketahui Yang Diketahui Itu P S Yang Belum Cari Dulu Jarak Yang Pernyataan Pertama Itu Ada Kecepatan Dan Time Jadi Kita Harus Cari Dulu Jarak Ingat Jarak Jarak P T 60 Kali 4 Sama Dengan 240 Agak Susah Nulis Pake Mos Dan Ingat Ada Pernyataan 1 Liter Untuk 10 Kilometer Berarti Kalau Ada 30 Liter Kita Simpan Di Otak 30 Liter Dia Dapat Menempuh 300 Kilometer Ini Tidak Masuk Rumus Ini 300 Kilometer Nah Berap Sekarang Lanjut Lagi Berapakah Waktu Tercepat Jika Kecepatannya 80 Kilometer Perjam Yang Ditanya Berarti T Sama Dengan 240 Per 80 Ini Coret Ini Coret Dapat 3 Jam 3 Jam Itu Sama Dengan 180 Menit 180 Menit Ya Terus Apa Gunanya Ini Teman Ini Hanya Pengecoh Yang 300 Kilometer Ini Hanya Pengecoh Jangan Teman Tertipu Jaraknya Itu 240 Jadi Kalau Jaraknya 240 Kilometer Butuh Isi Bensin Tidak Tidak Sampai Dia Jadi Kalau Misalnya Dia Isi Bensin Satu Kali Kalau Misalnya Kita Mungkin Berapa Kalau Dia Misalnya Nih 20 Liter Isinya Nih Ini Bukan 30 Liter Ini Isinya 20 Liter Ini Misalnya 20 Liter Jadi Dia Akan Mengisi Bensin Satu Kali Karena Dia 20 Liter Ini Cukup Untuk 200 Sedangkan 240 Kan Jaraknya Dia Butuh Isi Bensin Satu Kali Jadi Jawaban Yang Tepat 190 Tapi Karena Tidak Perlu Isi Bensin Jadi Jawabannya 180 Kalau Dua Kali Isi Bensin Jawabannya 200 Menit Seandainya Pertanyaannya Dirubah Jika Waktu Tempuhnya 180 Menit Berapakah Sisa Bahan Bakar Tersebut Ini 30 Ya Dia Terisi Dia Terisi 30 Liter Jika Waktu Tempuhnya 180 Menit 180 Menit Berapakah Sisa Bahan Bakarnya Jadi Kita Tinggal Ini Kan Tidak Isi Bensin Tidak Isi Bahan Bakar 300 Kurang 240 Hasilnya Adalah 6 Liter Oke Ya Bisa Bisa Jadi Hanya Pengecoh Jangan Tertipu Fokus Pada Soal Dan Dijawab Ingat Ikuti Saja Apa Cerita Cerita Yang Soal Berikan Jadi Dan Ingat Kita Gunakan Logika Juga Oke Itu Saja Dari Saya Semoga Semoga Bermanfaat Pesan Saya Cuma Satu Fokus Dengan Cerita Di Soal Jangan Sampai Terkecoh Karena Beberapa Kalimat Itu Hanya Pengecoh Dan Tidak Berguna Seperti Disini Tidak Ada Gunanya Dia Naruh 30 Liter Oke Kawan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Kalau Misalnya Belum Jelas Juga Silahkan Masuk Ke Grup Telegram Kami Disana Kita Akan Sama Sama Sharing Pengalaman Sharing Ilmu Dan Sharing Trick Yang Lain Oke Saya Gustri Pamer Untuk Diri Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Sampai